Seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman barang di Higianyar, Bali membobol tempatnya bekerja. Perusahaan jasa pengiriman barang ini pun rugi puluhan juta rupiah setelah 6 unit ponsel dibawa kabur pelaku. Pula karyawan jasa pengiriman barang yang membobol gudang tempat ia bekerja terekam CCTV. Pelaku penjurian masuk dengan cara membobol pembatas belakang gudang, kemudian mengambil ponsel bernilai puluhan juta rupiah. Polisi menangkap pelaku di kota Denpasar saat ini pelaku ditahan di Mapores, Gianyar. Pelakunya adalah karyawannya sendiri. Pada saat pelaku penjurian dia memang wajahnya dibutuh dengan baju sendiri. Tapi kami tetap menarik sendiri dari... Apa yang diambil? Yang diambil oleh pelaku Nisman adalah 6 buah iPhone. Karena dari pihak YGK kurang lebih 54 kita lupiah.